Halo teman-teman semua, kembali lagi di media review Dan di video kali ini kita akan membahas atau meng-compare sih Lebih ngomong-ngomong ya gengs Speaker aktif terbaru dari Polytron Yaitu PAS 8DF22 Yang akan kita pampar dengan speaker aktif seri sebelumnya Yaitu PAS 10DF22 Seperti apa kelanjutan videonya Langsung kita masuk ke videonya aja Oke teman-teman semua Di depan kita disini sudah ada 2 tipe speaker aktif Dari Polytron Yang merupakan line up terbaru juga di speaker aktif ya gengs Jadi ada PAS 8 Sorry PAS 10DF22 Dengan PAS 10DF22 Jadi kira-kira apa perbedaannya antara kedua speaker aktif ini Dan kita kira bagus mana ya Langsung kita akan compare satu persatu dari speaker ini ya gengs Oke Kita mulai dulu dari PAS 8D22 gengs Jadi dari segi tampilan untuk PAS 8D22 disini Ya cukup oke sih Jadi bisa dibilang untuk PAS 10D ini dia speaker dengan tampilan paling oke ketimbang tipe-tipe yang lain Material atasnya seperti ini Terus depannya disini Untuk bagian tweeter atau bagian matanya disini itu dikasih warna silver Jadi warna silver ke seluruhan Full disini untuk menghiasi tweeter speaker dan speaker middle Jadi ya cukup oke sih memang detail yang digunakan di PAS 10D series ini Atau D22 ini Untuk bagian bawah seperti ini Keseluruhan detail dan lain sebagainya Tidak bisa diragukan lagi Kalau 10D ini dia tampilannya keren gengs Terus disini ada PAS 10DF22 Secara keseluruhan atau secara tampilan sih Sebenernya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan Ketara banget ya gengs Jadi untuk bagian atasnya atau top panelnya seperti ini Perbedaannya disini hanya di bagian warna yang miasi mata Atau yang membalut speaker tweeter dan speaker middlenya gengs Kalau yang tadi pakai warna silver Disini pakai warna yang soft blue Jadi dia lebih kelihatan agak menyala ya gengs Jadi tetap warnanya kalem tapi tetap bisa menyala Jadi ya cukup oke sih untuk tampilan ini kan juga banyak digunakan Untuk seri F-series yang terbaru Untuk detail dan lain sebagainya Untuk PAS 10DF22 ini sebenernya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan banget ya Secara tampilan bisa dikatakan sama Untuk kedua speaker aktif seri D-series ini Nah untuk tampilannya lah seperti ini Jadi kedua speaker ini sudah dilengkapi dengan lampu ambient slack Jadi dua-duanya juga sama Dilengkapi lampu dengan ambient slack atau lampu club clipnya seperti ini ya gengs Jadi cukup oke juga Terus kita move di bagian panel 10D22 Disini ada beberapa tombol-tombol Jari pertama itu ada buat BAS Terus disusul dengan settingan middle Terus ada triple USB MMC AUX 8 Dan disini juga dilengkapi dengan dua input mic Dan pastinya ada settingan mic levelnya Dan disini buat settingannya juga ada dua settingan Disini ada super bass dan untuk settingan volume Disini juga pakai sistem rotary yang dia bisa disetting cukup oke juga Ada mic leco dan eco level Equalizer disusul dengan edor, repeat dan untuk settingan light atau settingan lampu Dan disini juga ada tombol button off, tombol bluetooth dan tombol preview lainnya Untuk memenuhi kebutuhan bermusik kalian kalau pakai flash disk ya gengs seperti ini Untuk template display yang ada di PAS 10D22 ini juga cukup komplit Dengan inputnya itu disini ada USB, LAN Terus ada AUX Terus disini cukup dengan bluetooth juga Terus disini ya kembali ke USB lagi Jadi beberapa inputnya ya Ada cuma dari LAN, USB, Bluetooth, MMC dan lain sebagainya aja Nah disini untuk POP yang tertera atau di speaker ini Ada Polytron Audio Connect Terus ada Bluetooth, ada USB Terus ada 3 band Tune Control, Pressure Equalizer, AUX Input Ambient Slack, 2 input mic, echo dan mic level dan video output untuk tipe tertentu Jadi ya kurang lebih sama sih ya gengs Dari seki POP atau POP yang ada di speaker ini Nah untuk detail dan lampu sebagainya juga masih sama sih menurut kita Dari PAS 10D22 ini cukup iconic banget ya gengs Terus kita move ke PAS 10D22 Nah kita mulai dari sini Tombol-tombolnya disini ada tombol settingan dari bus Terus disusul dengan settingan triple Terus disusul dengan settingan middle Ada buat USB juga Disini juga disusul dengan input MMC Terus ada AUX 2 input mic dan mic level juga Jadi juga tidak penting mic level Disini ada super bass pakai juga sistem rotary juga Jadi sama Terus ini buat volumenya Disini ada buat mic level Jadi Dan disini juga ada buat settingan atau tombol buat equalizer Dan disini Perbedaannya dilengkapi dengan suron Jadi suaranya bisa ada buat settingan suron Kalau sebelumnya order Disini dia digantikan dengan sistem suron Dan equalizer nya cukup oke juga lah Harusnya disini ada order Repeat dan like Tetapi untuk bass 10DF disini Ada equalizer, suron, efek, dan record Untuk merecord lagu yang ada putar ya gengs Terus disini juga ada tombol-tombol pembantu Disini inputnya ada USB Terus disusul dengan card Terus disusul dengan line AUX Dan disini ada FM radio nya Yang membedakan di series D22 Kalau untuk yang series DF22 ini Dilengkapi dengan FM radio gengs Jadi lebih komplit sih untuk segi input outputnya Dan juga untuk kelengkapannya Juga makin oke untuk settingannya ya Untuk tampilan dimana seperti ini Detail yang digunakan di 10DF22 ini ya gengs Jadi cukup Oke juga Jadi tidak mengurangi detail yang ada di bass 10D Yang menurut kita itu tampilannya udah cakep Cukup penambahan warna silver aja Dan untuk input output yang semakin komplit sih Cukup menunjang banget sih Di speaker seri D series Maupun sih dari seri DF series ini ya gengs Dan untuk settingannya disini Lampunya juga bisa disetting keduanya Melalui remote untuk yang seri DF Dan untuk settingannya Di seri D bisa disetting langsung Di manual tombol yang ada di hard Atau di panel speakernya ya gengs Oke kita move ke bagian belakangnya gengs Untuk bagian 8 di 10D22 ini Kurang lebih tampilannya seperti ini Ada buat output lampu Ambien slack Terus disini juga ada output untuk suaranya Ada line input pakai RCA merah putih Terus ada tombol on off Dan ada buat listrik inputnya Disini terus disini juga disusul Ada lubang untuk air flow Keluaran udara Supaya suara dari bassnya juga lebih mantep Juga di lempak hidungan disini Detail dan quality control yang disini cukup oke Rapi banget juga Dan disini Keterangannya ada Pass 10D22 Slash FM Atau speaker atau unit ini Didak lengkapi dengan FM radio Dengan spesifikasi ya Pasti ya Template banget sih ya Untuk polytrans seperti itu Terus disini juga ada buat Speaker pasifnya Ada buat audio dan lampunya Dan disini juga spesifikasi juga tertulis Ya cukup template ya Oke Kita move atau kita pindah ke Pass 10DF22 Ya disini kurang lebih hampir sama Cuman disini sudah dilengkapi dengan FM antena radio Yang pakai kabel putih ini Jadi untuk keseluruhan juga sama Dari input output lampunya Input output audionya Terus ada line input Dan disusul dengan on off juga Jadi kurang lebih sama Jadi ini hanya penambahan di Antena FM radio Dan untuk tampilan Disini Keterangannya ada Pass 10DF22 Dengan konsumsi daya itu sekitar 80W Dengan spesifikasi dari Line, mic, aux dan audio power outputnya Juga template Jadi masih sama dengan speaker-speaker yang lain juga Nah disini juga di speaker-speaker pasifnya Juga sama inputnya Hanya untuk input audio dan input lampu saja Dan tertulis juga template ya Seperti itu Oke Setelah kita review tipis Mari kita setting-setting dulu Kita setting di settingan user Kita setting untuk surroundnya Kita on-kan Jadi untuk super bassnya Kita setting di settingan 7 Terus untuk volumenya Kita setting di 15 Terus kita setting untuk super bassnya Ini bassnya ada 8 Terus middlenya 5 Dan terus untuk triplenya Kita setting di 8 juga Dan akan langsung kita Cek sound dari Pass 10DF22 Sampai jumpa di video selanjutnya Terus kita setelah 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 Oke gengs Kita move ke 10D22 Kita setting juga Sebelum kita cek sound Jadi dari bassnya kita setting di 8 Middlenya kita setting di 5 Terus untuk settingan Triblenya kita setting di 8 juga Disini kita pakai equalizer user Terus super bassnya kita setting di Angka 8 juga Dan disini volumenya kita setting di Angka 15 Jadi biar sama dan seimbang Jadi seperti apa Langsung kita cek sound aja speaker ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Dan setelah menonton! Setelah kita bahas kedua produk tersebut dari pas 8DF D gaps 10D f합 10D fp Dentariamente 這是lan yang pertama kita bahas tidak ada perubahan yang signifikan Jadi perubahan hanya dibagian mata atau bagian atas speakernya yang membalut speaker tweeter dan speaker middel nya Seperti yang 10d 2d warna silver untuk PAS 8DF ini warnanya dia soft blue jadi menurut sesuai dengan generasi-gerasi seri 8F sebelumnya jadi ya untuk soft blue sih cukup oke sih pilihan warna yang dipakai di speaker ini untuk segi tampilannya tetapi untuk detail dan lain sebagainya sama juga untuk yang kedua itu dari segi input output kalau untuk speaker input output PAS 8DF22 disini lebih unggul karena dia disilengkapi dengan FM radio terus disupport dengan tombol surround juga dan disini tak lupa dilengkapi dengan efek dan record jadi untuk karaoke efeknya Gemma efek dan lain sebagainya bisa banget disetting di PAS 10DF22 ini jadi variannya atau settingannya untuk berkarawesi makin oke di PAS 8DF ini sedangkan untuk PAS 8D22 dia tidak dilengkapi dengan surround tidak dilengkapi dengan efek dan tidak dilengkapi dengan record tapi dilengkapi dengan ya equalizer outdoor walaupun outdoor itu di tombol equalizer juga ada sih jadi ya cukup membahasir sebenarnya dan di seri DF ini diperbaiki banget jadi tombolnya itu cukup berfungsi dengan baik ya gengs segi tampilan dan segi suara di PAS 10DF dan D22 series ini segi suaranya sih menurut kita tidak ya tidak ada gap yang signifikan cukup sama ya untuk outputnya ya karena dia sama juga cuman beda di karakter aja karena memang untuk PAS 10DF karena dia ada settingan surroundnya kita jadang untuk settingannya kita juga on kan untuk surroundnya juga jadi ya suaranya sih untuk 10DF dia lebih oke sih karena ada settingan-settingan seperti itu apalagi ditambah untuk sistemnya recordnya terus buat efeknya sih makin oke aja tetapi untuk keseluruhan overall segi suara ya hampir sama sih cuman untuk PAS 8DF dia lebih unggul karena dilengkapi dengan suara surround jadi kalau kita buat film sih walaupun speaker aktif bukan film ya cukup oke juga karena dia suaranya bisa mengelilingi kayak di bioskop itu ya sesuai dengan konsep surround sebenarnya ya gengs oke mungkin itu aja sih yang kita bisa sampaikan di video kali ini semoga membantu teman-teman yang bertanya-tanya kira-kira bedanya apa sih PAS 10DF dengan PAS 10D22 sebelumnya semoga terjawab di video kali ini oke untuk teman-teman suara kalau ada pertanyaan atau ada pendapat lain silahkan komentar di kolom komentar terus subscribe channel ini supaya bisa kembang lebih besar lagi oh iya kita bahas harganya untuk harganya disini selesai cuma Rp50.000 aja jadi kalau untuk PAS 10D22 disini tinggal berlalu dengan harga Rp26.50 sampai Rp2,7 lah untuk PAS 8DF ini dia di angka Rp2,7 sampai Rp2,8 ya selesai Rp50.000 lah kalau DE 22 dia jual di harga Rp2,6 atau Rp2,6.50 nah untuk seri DF ini dibanderol dengan harga Rp2,7 ya selesai Rp50.000 tetapi toko bawa rewit juga sih oke menghitung aja follow juga instagram kami di media review.official subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih besar lagi sekian dari kita terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati